Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara Wall Clipper KW dengan yang original Seperti apa perbedaannya? Mari kita ikuti terus, jangan lupa untuk klik like dan subscribe Bagaimana untuk ada update video terbaru yang lain? Oke, yang pertama kita akan membandingkan dari segi kemasan Dari segi desain ini tidak ada perbedaan sama sekali Dari segi kemasan, baik corak belakang maupun bagian depannya sama saja Tidak ada perbedaan Namun dari segi ketebalan, kalau yang original Bungkusnya lebih tebal dan lebih berat Soalnya sudah tebal dari bahan yang lebih tebal Seperti ini kemasannya kalau yang Wall KW Serannya juga lebih ringan dan lebih tipis dari segi kemasannya Perbedaan selanjutnya terletak di sepatu clippernya Kalau yang Wall original ini urus mat timbul dan Angkanya bolong, tembus Dan kalau yang KWnya Tulisannya seperti ini tidak timbul Dan hurufnya memakai 0,1 tidak tembus ke bawah Selanjutnya kita bedakan dari buku penunjuk manualnya Kalau yang Wall original berwarna putih polos Dan yang KWnya berwarna kebiru-biruan Dan tulisannya pun biru Kalau yang original berwarna polos dan dalamnya pun putih tulisannya Hitam putih semua Seperti itulah perbedaan dari buku penunjuk Perbedaan dari segi kabel seperti ini bisa kita mati bersama Ini yang original dan ini yang KW Perbedaannya terletak di pangkal kabelnya seperti ini Tuga bagian gantungan untuk menyandalkan ini Ada perbedaannya sedikit Dari segi untuk mengatur kecepatan getaran Sama saja tidak ada perbedaan Dari segi mata pisau juga hampir sama Hanya saja perbedaan sedikit Tidak ada perbedaan yang cukup jauh Dari segi suara juga sama tidak berisik Bisa kita dengarkan bersama Ini tidak ada suaranya Oke guys seperti ini guys Lalu kita akan coba membongkarnya Seperti apa bagian yang di dalam Dan bagaimana perbedaannya Kita cabut terlebih dahulu Kita akan bedakan juga dari segi Tolokan untuk Ke stop kontak Ini yang original Seperti ini jacknya Jack standar untuk berbagai jenis Peralatan elektronik Dan yang KW Seperti ini bentuknya Cukup berbeda jauh Lalu akan kita bongkar Untuk melihat perbedaan di bagian motornya Langsung saja saya akan bongkarnya Oke sudah saya bongkar Mari kita amati Pertama-tama kita amati dulu yang original Kita tempat bagian motornya Yang original ini tidak ada Solasi untuk melindungi kumparan Sehingga dibiarkan begini saja Tidak ada Untuk yang menutupi Biasanya kalau yang KW Biasanya ada yang menutupi Ini juga dibuat dengan lapban Berwarna bening Ada juga yang berwarna hitam Dan ada juga yang lainnya Tergantung KW apa Kadang kali ini KW super Sehingga tidak terlalu mencolok Perbedaannya Dan dari segi Lebarnya Kumparannya Ini lebih 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 Yang original Dan yang KW Lebih Untuk sedikit Dari segi Kumparan Dari segi Kabelnya Mirip Ini Kabel bagian dalam Sama-sama Bisa dibongkar Tidak seperti Wall KW Yang KW Abal-abal itu Itu kan Langsung Disambung Dengan Kumparannya Kalau ini Bisa disabut Sehingga Kalau mau diservice Gampang Tidak perlu Kumparannya Langsung Untuk menyambung Seperti ini Hanya diselipan Saja Dari segi Saklarnya Sama saja Tidak ada Perbedaan Yang mencolok Kita Mati Namun Di bagian Ini Bagian Penutup Bagian Dalamnya Habisannya Wall Kalau yang Original Kalau yang KW Polos Tidak ada Tulisan Apa-apa Hanya Secara Keteluruan Wall KW Dan Wall Original Tidak berbeda Jauh Karena Ini KW Super Oke Rupanya Cukup Tekan Dulu Video Kali Ini Jika Ada Saran Ataupun Masukan Tolong Komentar Di bawah Dan Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Walaupun Update Video Terbaru Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Tidak 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 Tidak